Salam sejahtera untuk semuanya, perkenalkan nama saya Andra Nenggolan, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang 5 tenses dalam bahasa Inggris dan juga passive voice. Simple present tense digunakan ketika kita ingin menyatakan sebuah kebiasaan, pekerjaan yang berulang atau sebuah rutinitas, sebuah pernyataan umum, sebuah perintah, atau sebuah kegiatan yang akan dilakukan dengan segera. Beberapa kata yang bisa sebagai penanda jika kalimat tersebut adalah simple present tense seperti kata always, usually, every, sometimes, never, seldom, often, dan juga rarely. Rumus umum untuk simple present tense yang positifnya yaitu subject plus verb one plus object plus adverb. Dan itu digunakan ketika subjeknya adalah I, you, they, we. Namun ketika subjeknya adalah she hit it, maka setelah verb ditambahkan S atau IS. Dan untuk rumus negatifnya, yaitu subject plus do or does plus not plus verb one plus object plus adverb. Dan untuk rumus interrogatifnya, do or does plus subject plus verb one plus object plus adverb. Berikut adalah contoh dari penggunaan simple present tense. Dan dapat dilihat pada contoh yang kedua, penggunaan subject she hit it menggunakan verb yang ditambahkan S atau S. Dan perlu diperhatikan di bagian negatif dan juga interrogatifnya, pada bagian verbnya tidak ditambahkan lagi S atau S, karena S atau S-nya sudah pindah di bagian does. Selanjutnya, tense yang kedua yaitu simple past tense. Nah, simple past tense digunakan ketika ingin menyampaikan suatu kalimat yang berisi aktivitas yang sudah selesai ataupun yang dilakukan di masa lampau. Dan aktivitas ini tidak ada hubungannya lagi dengan sekarang. Beberapa kata yang bisa menjadi bukti bahwa kalimat ini merupakan past tense adalah yesterday, last, ago, dan juga days. Untuk rumus umum dari simple past tense sendiri, yang pertama yaitu positif, subject plus verb two plus object plus adverb. Untuk negatifnya, subject plus did not plus verb one plus object plus adverb. Untuk interrogatifnya, did plus subject plus verb one plus object plus adverb. Nah, perlu diperhatikan perbedaan dari ketiganya terletak pada bagian verb. Di kalimat positif menggunakan verb dua, sementara kalimat negatif dan interrogatif kembali menggunakan verb yang pertama. Di dalam beberapa kasus, terdapat kalimat yang tidak terdapat verb. Jadi, kita menggantinya dengan was atau were. Was digunakan ketika subjectnya berupa subject singular, sementara were digunakan ketika subjectnya adalah subject plural. Berikut adalah contoh-contoh dari penggunaan kalimat simple past tense. Tense yang selanjutnya, yaitu present perfect tense. Present perfect tense digunakan ketika ingin memberikan informasi yang baru saja dilakukan dan masih berlanjut hingga sekarang. Ataupun memberikan informasi yang tidak spesifik, memberikan informasi yang baru saja berubah, atau memberikan informasi yang baru saja selesai. Nah, beberapa kata yang digunakan dalam present perfect tense, seperti since, for, just, already, recently, ever, yet, dan lain sebagainya. Dan juga terdapat kata yang menjadi penanda bahwa kalimat tersebut adalah present perfect tense, yaitu kata have atau has, menggunakan verb tree, dan juga ada kata bin. Untuk rumusnya, yaitu yang pertama positif, subject plus have or has, plus verb tree, plus object, plus adverb. Untuk negatifnya, subject plus have or has, plus not, plus verb tree, plus object, plus adverb. Untuk interogatifnya, have or has, plus subject, plus verb tree, plus object, plus adverb. Nah, perbedaan dari have atau has ini, have digunakan ketika subjectnya I, you, we, they, dan has digunakan ketika subjectnya she, he, it. Namun dalam beberapa kasus, ada beberapa kalimat yang tidak menggunakan verb, jadi kita menggunakan kata bin. Jadi rumusnya seperti, subject plus have or has, plus been, plus adjective or adverb or noun. Untuk interogatifnya, subject plus have or has, plus not, plus been, plus adverb, adjective or noun. Dan untuk interogatifnya, have or has, plus subject, plus been, plus adverb, adjective or noun. Berikut, saya paparkan beberapa contoh kalimat yang menggunakan present perfect tense. Dan dapat dilihat bahwa dari setiap jenis kalimat tetap menggunakan verb tree dan tidak berubah kepada verb one. Tense selanjutnya, yaitu past perfect tense. Past perfect tense digunakan ketika ingin menceritakan kronologi sebelum kejadian di masa lampau. Beberapa kata yang digunakan seperti before, by the time, until, after, dan beberapa kata lainnya. Dan juga ada beberapa kata yang menjadi penanda bahwa kalimat tersebut adalah past perfect tense, seperti kata verb tree, kata head, dan juga kata bin. Untuk rumusnya, yang pertama yang positif, subject, plus hat, plus verb tree, plus objek, plus adverb. Dan untuk interogatifnya, hat, plus subject, plus verb tree, plus objek, plus adverb. Dan beberapa kalimat tidak menggunakan verb ataupun kata kerja, sehingga digunakan kata bantu bin. Dan untuk yang positifnya, subject, plus hat, plus bin, plus adverb, or adjective, or noun. Dan untuk negatifnya, subject, plus hat, plus not, plus bin, plus adverb, or adjective, or noun. Dan untuk interogatifnya, hat, plus subject, plus bin, plus adjective, or adverb, or noun. Berikut adalah contoh yang saya paparkan mengenai penggunaan past perfect tense. Dan sama seperti present perfect tense, di sini verb jika digunakan, maka tidak menggunakan verb one, tetapi tetap menggunakan verb tree, baik di positif, negatif, maupun interogatif. Tense yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu adalah future tense. Future tense adalah tense yang berisikan kalimat tawaran, ataupun sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Beberapa kata sebagai penanda bahwa kalimat tersebut adalah future tense, seperti tomorrow, next, blah, 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 later, soon, dan lain sebagainya. Rumus dari future tense memiliki dua bentuk, yaitu bentuk pertama yang tidak menggunakan verb, dan juga bentuk kedua yang menggunakan verb. Yang pertama yaitu bentuk yang tidak menggunakan verb. Untuk rumusnya sendiri terdapat dua jenis. Untuk yang pertama yaitu yang tidak menggunakan verb. Rumusnya yang itu positif, subject, plus will or shall, plus be, plus adjective, or adverb, or noun. Untuk negatifnya, subject, plus will or shall, plus not, plus be, plus adverb, or adjective, or noun. Dan untuk interogatifnya, will or shall, plus subject, plus be, plus adverb, or adjective, or noun. Jenis yang kedua yaitu jenis yang menggunakan verb. Dan yang menggunakan verb ini pun dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama yang menggunakan will atau shall. Rumusnya yang positif, subject, plus will or shall, plus verb one, plus object, plus adverb. Untuk negatifnya, subject, plus will or shall, plus not, plus verb one, plus object, plus adverb. Dan untuk interogatifnya, will or shall, plus subject, plus verb one, plus object, plus adverb. Nah, yang selanjutnya yaitu yang menggunakan be going to. Be bisa menggunakan is, am, ataupun are. Tergantung dengan subjectnya. Rumusnya yang positif, subject, plus be, plus going to, plus verb one, plus object, plus adverb. Dan untuk negatifnya, subject, plus be, plus not, plus going to, plus verb one, plus object, plus adverb. Dan yang untuk interogatifnya, be, plus subject, plus going to, plus verb one, plus object, plus adverb. Berikut adalah contoh dari penggunaan future tense. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang passive voice. Nah, passive voice sendiri adalah perubahan struktur dari kalimat yang sudah kita pelajari dari kalimat tensus sebelumnya. Dan, passive voice ini fokus kepada aksi. Rumus umumnya, yaitu to be plus verb three. Dari semua tensus yang sudah kita pelajari, verb-nya akan diubah menjadi verb three. Dan berikut adalah rumus-rumusnya. Berikut adalah contoh dari setiap tensus yang berubah ketika dijadikan passive voice. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.